Halo teman-teman, jadi begini ya sekarang aku disini ini mau ngasih tips sama saran untuk kalian semua gimana cara bikin levator kalian itu keliatannya bagus gitu ya teman-teman, rapih sama disini juga aku mau ngasih tips ke kalian cara latihan aim di levator yang bikin kalian jago semoga kalian jadi jago ya teman-teman, aku selalu berdoain kalian jadi jago di game ini ya teman-teman tapi inget gak boleh sombong kalau kalian jadi jago akunya gak jago sih, oke teman-teman, sekarang aku pengen jelasin semuanya tapi kayaknya disini gak enak ya teman-teman buat jelasinnya, sekarang aku mau pindah ke town hall dulu ya teman-teman, biar lebih enak jelasinnya oh iya teman-teman, aku sekarang udah 70 nih, aku udah akhirnya pegang soblit dari dulu pingin soblit banget dan sekarang baru kesampeian ya teman-teman ya, sekarang aku mau ke town hall aja dulu ya teman-teman ya ini teman-teman, sekarang aku udah di tunnel disini yang lebih enak kan jelasinnya luas gitu nah sebelum itu, sebelum aku ngasih tau settingan-settingannya, nih teman-teman, bagi kalian yang main di levin city terus lagi cari camp, disini aku ada di camp kosmik ya teman-teman, bagi kalian lagi nyari camp kosmik ini game-nya teratur banget ya teman-teman, semuanya diingatin semuanya dikasih tau ya teman-teman jadi bagi kalian ada yang mau improve di gamenya disini lebih enak juga ya teman-teman ya jadi semuanya di check-in gitu satu-satu terus dibantu dikit-dikit ya teman-teman ya nah sekarang disini aku mau kasih tau dari settingannya aja dulu ya teman-teman ya dari settingan gamenya gimana apa yang enaknya dari display-nya sampai sensitivity sensitivity time kalian nanti ya teman-teman ya, nah sekarang kita mulai dulu dari display, di display ini ada mode fullscreen atau no atau yes itu pasti yang jelas, yes ya teman-teman, soalnya kalau kalian pakai mode fullscreen lebih jelas juga situ fps kalian itu lebih enak, lebih smooth gitu ya teman-teman ya terus disini itu ada grafik, aku disini pakai high mid low mid itu soalnya untuk supaya gamenya kelihatan aja lebih bagus rekamannya ya teman-teman ya bagi kalian yang cuma main biasa kayak gitu aku saranin di minimum aja ya teman-teman ya biar nggak berat, soalnya kan kalau daily rb gitu ya coba gitu aja ya teman-teman ya ya di sini di sini ini nggak tahu lebih jelas ke gambar kayaknya ya teman-teman aku ambil klasik pilihnya sih soft tapi gelap ya teman-teman di sini ada atmosfer aku pakai yang standar aja terus di sini itu ada fps fps ini wajib high ya teman-temannya kalau nggak high itu nggak enak mainnya tapi kalau fisik kalian kurang kuat ambil medium atau long juga nggak papa ya teman-teman teman-teman untuk anti alisasi aku saranin of in aja ya teman-teman ya soalnya ke nggak terlalu penting juga anti alisasi nih ya teman-teman di of in aja high neighbor house kalau misalnya fisik kalian kuat dino aja tapi kalau rumah-rumah orang lain itu bikin oleh aku saranin itu di isi aja teman-teman di sini kontras ke terlalu penting ya teman-teman aku juga nggak tahu itu mata apa buat resolution ini aku saranin pambil yang paling besar kalau fisik kalian bakter monitor kalian bagus ya teman-temannya tapi di sini karena kan monitor ku habis meletak aku pakai monitor baru gini temen aku pakai 1270 aja nah disini ada number of display di teman-teman di sini ada alis ada di teman misdi kalau misalnya karyan ctc di full-in juga nggak papa tapi kalau misalnya nggak ctc di lima juga udah cukup ya teman-temannya ya terus disini ada yang enemies kalau disi karyan ctc karyan wajib full ya temen-temen kalian harus tahu dimana posisi musuhnya ya temen-temen ya tapi kalau misalnya buat daily Nancy gitu 12 juga udah cukup ya temen-temen ya di sini ada visible range kalau visible ini kalian bisa lihat jauh dekatnya gitu ya temen-temen ya aku sih mobilnya dikitin aja temen-temen soalnya cuman nggak terlalu penting juga ya cuman temen-temen doang di audio nggak terlalu penting dikontrol sini nanti kita bakalan di akhir-akhir ya temen-temennya aku bakal lihatin cara bikin yang enak gitu temen-temen ya dari sini ada option ini di bagian game ya temen-temen kalau kalian cross hair color ini sesuka hati kalian cuma aku ambilnya disini warna hijau soalnya udah terbiasa aja gitu ya temen-temen ya karena hijau terus tim asis aku saranin of ya temen-temen kalau kalian di PC kalau bisa di HP di kiasi enggak apa-apa soalnya di PC itu kalian jangan terlalu tergantung sampai masih sih temen-temen soalnya kalian pakai musjurus lebih enak juga ya temen-temen yang buat sisanya ini aku di HP settingan default ya temen-temen jadi aku ubah-ubah kecuali so name itu aku dies diopening aja biar kalau aku bisa lihatin nama aku di ingetnya temen-temen ya but close stick ini enggak terlalu haru juga kalau kalian suka cerah dipenuhin aja kalau enggak mau cerah di satu saja temen-temen di bagian CCTV ini yang penting ya temen-temen ya tadi itu ya temen aku bisa TV itu gimana kalian enak mainnya ya temen-temen itu kalian mau cepat mau tinggi itu gak terlalu ngaruh untuk apa-apanya sebenarnya tergantung kalian enaknya aja ya temen-temen misalnya aku disini pakai AR ya temen-temen temen-temen ini mainnya trekking jadi trekking itu kamu berusaha sisi krosernya itu ada di pas misalnya di tiang ini ya temen-temen ya buat sesuaiin supaya selalu kena sama musuhnya temen-temen itu buat area temen-temen misalnya disini contoh disitu ada tulisan prep ya temen-temen ada disitu ada terus ada segitiga kop segitiga gitu eh apa ini elu elu ini dia itu pasti mikir ini ngapain ini anak nembak-nembak sendiri dan bisa disini prep ya temen-temen disitu ada bolongan kalian berusahain titik si kroser itu ada di tengah-tengah situ terus ya temen-temen mainin dekoyalnya Duh malah dipukul lagi aku oke tuh mundur-mundur dulu sampai dia hilang dulu ya temen-temen temen-temen ya biar gak dikira orang aneh ini udah pergi khusus khusus ini temen-temen kita balik lagi nah disitu gitu ya temen-temen bagi kalian yang mau belajar pakai hari itu mainnya trekking jadi kalian berusaha si krosernya itu ngikutin terus musuhnya temen-temen Nah kalau buat shotgun ini ini kita mainnya flik ya temen-temen contoh flik itu begini itu kan ada kayak gambar kopi gitu kalian harus bisa wing 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 gitu ya temen-temen ke kepala aku gitu ya harus pas gitu ya temen-temen jadi sutur langsung karena gitu ya tuh hehehe nah disini aku mau liatin ke kalian juga gimana nih cara latihan imnya nih misalnya ada contoh aku lagi boskin temen-temen aku lagi latihan imku ya temen-temen ya udah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton